Oke bun, hari ini bapak ojan pengen bahas tentang set prop gaming. Ya, seperti biasa bun, masih dengan mamang ojan, seorang manusia polos beban bapak dan emak. Nah, video hari ini bapak ojan pengen bahas tentang set prop game, dan kebetulan nih, video ini request dari subscriber yang kurang vitamin bun. Nyepam gmail bang ojan, sampai pesannya itu ngebag, kagak bisa dibuka. Nah, karena sekarang mbak ojan sudah penuhin request kalian, mbak ojan mah gak minta yang aneh-aneh bun. Gak minta kalian buat selonjoran, atau nyuruh emak kalian ikutan arisan di kompleks sebelah, kagak bun. Mbak ojan mah cukup minta tekan like sama sub care cap. Jadi, biar video mbak ojan itu bisa ditonton lebih banyak makhluk tak kasat mata bun. Dan kalau perlu, share juga ke teman-teman kalian, ke saudara, kakak, adik, sahabat, yayang, atau mantan. Yang kagak mau nonton, kayak plate-eye bun. So, gak usah banyak promosi di awal, langsung aja kita bahas bun. Oke, jadi set prop gaming yang mbak ojan share ini, itu jelas berbeda sama kode togel ya. Ada beberapa baris kode yang pernah mbak ojan share, dan ada juga beberapa baris kode yang baru mbak ojan share. Nah, kode set prop ini gak bisa kalian kopas sekaligus bun. Karena kalian bakalan diberikan pilihan. Contohnya nih, pilihan satu adalah enable, dan pilihan dua adalah disable. Atau pilihan satu adalah gaming, dan pilihan dua adalah baterai. Jadi, sama aja kayak kalian pilih pengen sama si neng, atau pengen sama si maimuna. Nah, ada beberapa konten set prop yang pernah bang ojan cek, dan bang ojan juga lihat tuh kode set prop yang dibagiin. Dijudulnya gaming, tapi pake value-nya salah bun. Jadi, contohnya nih ya, banyak yang share kode debug.sf.hw sama dengan satu. Padahal kalau misalkan kalian pake kode yang barusan, dan diisi pake angka 1, maka game yang kalian mainin itu bakalan makin ancur fps-nya bun, udah kayak amal. Kalau gak percaya, coba aja set angka 1, dan coba main game. Pasti layarnya bakalan ngegeter bun. Nah, disini pak ojan bakalan jelasin beberapa kode penting yang wajib kalian tau. Jadi, biar kalian bisa settingnya bun. Nah, kode yang pertama nih, allocation task. Nah, kode debug ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan task killer di hape android. Nah, sebenernya kan task killer itu biasanya kalau kita setting itu buat hape android yang sudah di root. Tapi, task killer itu emang udah bawaan dari android-nya udah ada. Tapi, bisa diaktifin dan bisa juga di nonaktifin. Nah, disaat kalian mengaktifkan fitur ini, maka aplikasi yang berjalan di background itu bakalan ditutup paksa jika kalian mencapai out of memory yang disarankan. Nah, contohnya nih, hape android dengan RAM 3GB itu biasanya out of memory-nya adalah 750 MB atau MB. Terus, kode yang kedua adalah performance tuning. Nah, kode debug ini adalah mode yang sudah disediakan di hape android. Terus, kode yang ketiga adalah EGL-Swap Interval. Nah, kode ini adalah kecepatan frame yang berjalan di setiap detik-nya. Nah, jika kalian tulis angka 60, maka kemungkinan game yang kalian mainin itu bakalan berjalan di 60 fps. Tapi, tergantung spek hape android-nya juga. Nggak Samsung J2 Prime juga, bun. Oke, sekarang kode yang keempat atau kode yang terakhir adalah debug.sf.hw. Sf itu bukan subfree, tapi surface flinger, bun. Nah, sedangkan Huawei itu adalah hardware. Jadi, jika kalian isi pakai angka 1, maka rendering menggunakan GPU. Dan jika kalian isi pakai angka 0, maka rendering menggunakan CPU. Nah, kenapa kode di sini harus menggunakan angka 0, bukan angka 1? Jadi, surface flinger rendering menggunakan GPU itu bagusnya. Digunakan buat hape android jaman purba, bun. Atau jaman dinasti king. Ya, contohnya nih ya, hape android yang RAM-nya 1GB. Atau mungkin hape android dengan versi android lollipop. Atau sebagai contoh kasarnya, hape android yang setara sama Samsung J2 Prime lah. Nah, sedangkan hape-hape jaman sekarang itu sudah menggunakan kepala naga 600 ke atas, bun. Sudah menggunakan layar anti peluru, bahkan pakai anti gorej corning kingkong glass 5. Jadi, lebih bagusnya itu render menggunakan full CPU, bukan pakai full GPU lagi. Karena kecepatan CPU-nya itu sudah pada tinggi-tinggi, sudah kayak angsuran. Oke, jadi kode-kode ini harus kalian kopas ke build prop menggunakan aplikasi atau bisa juga via ADB, bun. Pokoknya, mas, sebebas dan senyaman kalian mau pakai apa. Nah, instruksi kode itu sudah bawa jan tulis juga di dalam file-nya ya. Jadi, kalian tinggal pilih angka sesuai kebutuhan kalian. Nah, kebetulan di sini Bang Ojan mau coba pakai aplikasi Breven. Yang katanya, pakai aplikasi Breven itu lebih mudah dan lebih gampang. Dan Bang Ojan juga itu harus menggunakan dua hape sekaligus. Soalnya hape Bang Ojan itu tidak ada fitur debak melalui jaringan, bun. Ya, ada juga debak melalui santet. Tolong. Dan, ya, memang sesuai sama yang Bang Ojan omongi di video sebelumnya ya. Pokoknya, di semua video, aplikasi itu gimana dari kenyamanannya, bun. Jadi, banyak banget yang bilang aplikasi Breven itu lebih mudah dan gampang. Bahkan, user dari Amazan juga itu nyoba, bun. Eh, setelah Bang Ojan coba, nepikan ke nonggeng baris silat, ini hape kagak mau connect, bun. Sampai Bang Ojan harus adus dulu dan nyoba lagi. Tetap baik, ini USB debaknya kagak mau connect, bun. Nah, setelah Bang Ojan selonjoran di kaki emak, dan Alhamdulillah airnya bisa connect, bun. Ya, ini juga pakai bantuan PC, sih. Intinya, ya, pepatah dari Bang Ojan, ma. Mau pakai aplikasi mana, wak? Kumaha anjian, segena, nah. Oke, langsung aja kita kopas kodenya satu persatu, bun. Jangan sampai ada huruf yang kurang. Soalnya, kalau misalkan ada yang kurang, susu jadi UU, bun. Nah, kalau misalkan kalian pakai aplikasi Breven, cara cek kodenya berhasil atau gagal, Cukup kalian lihat di barisan bawah ini, bun. Kalau misalkan 2 baris, artinya berhasil. Kalau misalkan ada 3 baris, artinya gagal. Kalau misalkan ada 4 baris, ya berarti dia kagak mau putus. Dan jika kalian mau reset kodenya, cukup di-restart aja HP Android-nya, bun. Karena kode ini nggak permanen. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.